Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman balik lagi di Dunia Dian Motovlog Nah kali ini kita akan membahas hal yang penting gak penting sih ya tapi bagi pengguna Vespa penting Jadi ini saya akan ngasih tau cara gantengin kuncinya Vespa kunci Vespa itu kan ada dua yang coklat sama yang biru Nah biru yang kita bawa sehari-hari itu kan bentuknya menurut saya sangat minimalis banget ya kurang ganteng gitu Jadi ada nih aksesoris yang bisa buat gantengin Vespa nih Nah ini aksesorisnya adalah yang kayak gini nih teman-teman nih saya beli di Tokopedia ini Sebenernya ada yang lebih bagus lagi yaitu yang zelioni ya lebih ganteng tuh cuman harganya juga wow banget gitu Nah selesai harganya itu yang tadi itu kan 300an ya yang zelioni itu 900an ya hampir 500 ribu sendiri setengah juta sendiri bedanya gitu Jadi kayaknya gak worth it kalau beli yang zelioni akhirnya ya saya beli yang yang ini aja yang Vespa sih Nah bentuknya itu kayak apa sih sebenernya gitu Lalu bagaimana nanti kalau dipasang nanti kita lihat di video berikutnya Oh iya sebelumnya ini saya ngasih tau ya sebelumnya saya itu pakenya yang dari kulit Nah dari kulit itu kan murah gitu ya Lalu kemudian cakep juga sebenernya cuman kalau hujan itu jadinya nyerep air gitu Jadi nanti malah jadi bau segala macem akhirnya udah saya ganti aja dengan yang ini Ini tadi ini lebih elegan Nah nanti juga di video itu akan kita komparasi ini Bagaimana pas dia pake yang kulit Yang kulit itu kayak apa nanti kita bahas disitu Lalu kalau pake yang satunya nih yang CNC ini kayak gimana gitu Udah kalau gitu kita langsung aja ya ke videonya Ini dia videonya teman-teman Nah ini kunci Vespa nya ya Ini kan gak bagus desainnya kayak gini-gini doang gitu Kesannya murahan ya Nah bagaimana biar jadi mewah Pertama adalah kita akan tambahin cover Nah ini covernya Ini cover bahannya CNC Ini udah dapet kunci L nya Ini harganya segini Tapi agak beda ya sama yang dilapak Ininya kirain emboss Ternyata cuman di sablon ya Ini kelemahannya ini Ini bagus sih Cuman kurang oke dibanding dengan Zileoni Ini kalau Zileoni yang ini nih Tapi harganya mahal banget ya Yang versi murahnya Kirain di emboss Kalau coba digrafir ya Grafil atau emboss itu bagusnya Kan gampang ini bikin beginian aja bisa Harusnya embossnya tuh bisa Oke Caranya adalah kita buka dulu Disini Jadi kalau nggak punya kunci L udah disediain Kita buka Ini kuncinya Waktu dipasin tuh Pas ya Persisi Lalu ini Kita tutupin ke atasnya Pasin dulu Oke udah Lalu kita kembalikan Ininya Kembalikan bautnya Jangan dikencengin dulu Biar pas Terus kalau udah pas begini Baru kita Kencengin Kencenginnya Gak perlu kenceng-kenceng banget sih Nah Tapi nanti kalau mau dibuka lagi Gampang Dan tidak dull ya Karena bautnya ini Kayaknya ringkih Nah udah Gini aja Nah nih Beda kan dengan yang tadi kan Nih jadi lebih Lebih mewah Elegan gitu Tuh Nah ini Sampingnya bolong ya Sampingnya bolong Untuk apa ya Untuk Biar mungkin nggak mengganggu Transmitter Immobilizer nya Ya Lalu Terlalu rapat Takutnya Cover Jadi malah nggak Dikenali ya Malah sepanya Nah ini ada tempat Gantungan kuncinya disini Nah Biar lebih Elegan lagi Kita Lebih mewah lagi Kita tambahin ini Gantungan kunci Gantungan kuncinya Menurut saya Gantungan kunci Vespa Terkeren sih Silahkan lihat di Sini Harganya Nah Ini cara pasangnya Gimana Dipakai Ini ya Di baut Jadi nggak Merusak kunci Di baut aja Ini Kita masukin Masukkan Masukkan ke sini Masukkan ke sini Masukkan ke sini Nah Kita buat Tik kencengin Nah Ini hasilnya Gantungan kuncinya Nah Nah Elegan kan Gantungan kunci Kunci Vespa Jadi Bewah Nah Kalau ini yang Saya pakai Sama ini Yang model Kulit Ini Lebih murah Lalu juga Rasanya klasik sih Keren Ringan Kalau yang tadi itu kan Berat Kalau ini ringan Cuman Kelemahannya itu Karena kulit Model Nyamaknya Nggak yang glossy Gitu ya Model Ala-ala sweet Itu Jadinya cepat Nangkep kotoran Ini Cepat nangkep kotoran Ini Bagaimana Kalau dipakai Begini Ini kelemahannya juga Kelebihannya tadi kan Keren Terus Klasik Murah Nah Kelemahannya itu Kalau Hujan Itu Dia Nyerep air Jadinya Basah Ini Basah Ini Boleh masukin Begini Doang Ini Lebih Simple Terus Dengan Begini Jadi Kesannya Tadi Namun Tiada Buat Misalnya Biasa Aja Jadi Justru mau pilih yang mana jadi kalau ini yang klasik dan murah yang tadi itu yang kesannya elegan dan harganya sedikit lebih mahal oke silahkan pilih sendiri oke teman teman itu tadi video cara gantengin kunci Vespa ya ya penting gak penting sih teman teman cuman kan daripada yang polosan doang terus dikasih gantungan kunci itu kayaknya ya kok gitu gitu aja padahal Vespa kita ini kan udah keren ini biar tambah keren aja nah ini bisa tambah keren nih teman teman ya total budgetnya kayak tadi itulah ya emang gak merah-merah amat tapi emang Vespa kan begitu ya emang asurusnya itu gak ada yang murah sih tapi ya ini ganteng maksimal sih teman teman nah bagi teman teman yang tertarik ya silahkan langsung beli aja di linknya dari deskripsi ya nanti langsung beli dari situ aja gitu teman teman nah semoga video ini bermanfaat ya terutama bagi teman teman yang punya Vespa Matic dan seperti biasa jika video ini di nilai bermanfaat silahkan like dan silahkan di share nih teman teman biar orang tau nih ada gantungan kunci dan cover kunci kayak gini dan jangan lupa juga subscribe untuk tau video-video saya selanjutnya ya nyalakan lonceng sampai jumpa di video-video saya berikutnya saya Dian membentur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax